hai 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 hari kita lanjutkan gua seluruh pokoknya terus ikuti jalur ini salur selokan ini anginnya sembilir banget ya depan ini depan kita ini kita sampai di Mboro perempatan Boro ini masih ke selatan terus lor ini depan ini outbound lor kalau yang mau outbound bulan di Somboro sudah dapat 34 kilo lumayan jalur ini jalur bener-bener recovery ini kues recovery ya ini ini lor rute ternyaman pokoknya hijau semua lor fokus buatnya habis ditanami padinya ini jadinya seger banget kemarin kita kesana itu lor di tengah sawah itu di gardu itu kemarin kita foto-foto disitu bagus banget terasernya itu lor yang bikin dilihat semakin bagus kita udah sampai di petikan lor menuju ke nih puncak keleco ini nah nih kayaknya lah bagus banget lor kita berhenti dulu lor foto-foto sebentar ini spot andalan lor kalau kues masih lewat sini ini kemarin barusan rame jalurnya nih karena buat kues sekarang punya julukan baru nih jalurnya mari kita lanjutkan kuesnya lor kita ke selatan terus melewati talang bawang terus patung sapi terus kita pulang see you next time ini jalannya ini sekarang jadi jalan legendaris ini ini depannya puncak keleco yang suka dengan pemandangan di atas bukit ini naik ke atas sana bisa puncak ke atas itu lor puncak keleco itu tapi tancakannya tinggi sekali huh sawah di daerah sini Kulombroko emang keren nah ini puncak keleco sudah buka kembali jam 6 sampai jam setengah 6 sore itu naik ke atas itu kalian yang belum pernah lewat sini jalan ini wajib ditutup jalan ini wajib dicoba buat kues pernah lewat sini bro bro? baru kali ini baru kali ini juga cupu baru banyak yang tak jelajahi di sini saya cuma kerja-kerja dan kerja hahaha kumpung ada kesempatan keliling-keliling refreshing lor, sekarang ini sepeda sekaligus wisata refreshing pokoknya komplit lah dengan kait jokjis hahaha kuliner juga ini tikungan tajam langsung membelak ini hmm turun tajam terus berbelak ini daerah Nanggulan ini termasuk Lumbung Padi Lumbung Padinya Jogja itu salah satunya di Nanggulan ini kita hampir sampai di jembatan Talang Bawong ini udah keberapa kalinya ya hahaha lupa saya kayaknya 4 kali woyoh ke 4 kalinya lewat jembatan ini sering sekali setekan lor talang bawong berhenti sejenak ini Mas Purwoko mau foto dulu kalau mau foto disini katanya mari kita lanjutkan questnya nanti lurus terus sampai ke patung sapi terus pilok kiri pulang berhenti dapat berapa sempat hari ini Mas Purwoko hahaha banyak sekali banyak sekali itu aja masih beberapa belum belum ada satu persen di Kulonprogo baru lewati jalan setelah mataram saja belum yang ke lereng menoreh naik lagi ke menoreh wah itu masih banyak sekali lur terlalu banyak yang ke pokoknya Jogja itu istimewa Jogja itu istimewa Jogja World of Java dengan Kulomprogo itu ini kita udah sampai mau sampai di di patung sapi Nanggulan tuh sebelah kiri kita itu ke Blackpary Nanggulan sana itu ada mobil di tengah itu yang cepat foto yang Instagramabel kemarin itu ada satu pohon di tengah itu yang sering buat foto-foto pengen bisa berlangsung ini nggak motor hahaha akhirnya sampai di patung sapi Nanggulan 42 kg lor tadi dari jalan kabupaten sampai ke muter-muter sampai ke sini tadi nih waktu sampai Nanggulan depan itu sampai ke jalan raya kali kesing ini kita lanjutkan Gwesler kita menuju ke rumah Bismillahirrahmanirrahim kita mampir dulur sebentar beli minuman dawat susu kang dawat susu kang gimut gimut jalan ke raya kali kesing lokasi ayo ya lo terbandaan aku di situ aku alhamdulillah ada udah muter-muter banyak sekali spot kues sudah dapat 43 kg ini sekarang saya hanya kita pulang ke rumah semoga kuesnya sampai rumah lancar tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe nya yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh